Menguping. Ada lebih dari seratus orang yang memasuki alam void, tetapi hanya satu orang yang keluar. Raja Abadi Pudu menghela nafas. Hanya satu orang. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Kalau begitu, Meng Tiansu adalah satu-satunya yang keluar dari alam void. Dia masih tidak yakin apakah orang itu adalah Meng Tiansu. Sekarang setelah selesai, dia harus pergi ke sana dan memastikannya sendiri. Alam void itu mungkin baru saja ditemukan, jadi kita tidak tahu seberapa berbahayanya. Namun, selain pertama kali hanya ada satu orang, setiap kali dibuka, lebih dari sepuluh orang dari seratus orang akan keluar hidup-hidup. Dua atau tiga dari mereka akan mampu meraih kekayaan mereka sendiri dan menjadi pencipta kesengsaraan pertama. Kata Raja Abadi Pudu. Ningki tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menerobos pencipta kesengsaraan pertama, dia disambar kesengsaraan guntur sebanyak sembilan kali. Jika bukan karena idola Dharma sepuluh ribu kaisar abadi kuno dan teknik gajah naga penekan penjara, dia akan hancur berkeping-keping. Bagaimana orang lain bisa melewati cobaan yang sulit seperti itu? Terakhir kali Laikong keluar dari alam void, dia sudah menjadi pencipta kesengsaraan pertama. Apakah dia menerobos alam void? Ningki bertanya. Raja Abadi Pudu terkejut. Dia memandang Ningki dengan ekspresi aneh dan berkata, selain kekayaan, alam void juga dapat melemahkan kekuatan kesengsaraan guntur. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Bagaimana kamu bisa melewati kesengsaraan guntur? Mungkinkah? Sorot mata Raja Abadi Pudu menjadi semakin aneh. Jika tebakannya benar, orang di depannya ini tidak bergantung pada ruang khusus seperti alam void untuk melewati kesengsaraan guntur dan menjadi pencipta. Ini terlalu sensasional. Bahkan dia hampir berubah menjadi abu oleh kesengsaraan guntur di alam void. Saya pernah memperoleh beberapa artefak gelap, dan itu melemahkan kekuatan kesengsaraan guntur. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Jadi begitu. Raja Abadi Pudu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, kamu beruntung. Jika bukan karena artefak kegelapan, kamu akan mati di bawah kesengsaraan guntur. Tahukah kamu bahwa dahulu kala, sangat sulit untuk menemukan beberapa master penciptaan di dunia ini. Itu karena ketika seorang kultifator menerobos dari alam sempurna manifestasi Dharma ke alam master penciptaan, dia harus menahan sembilan kesengsaraan surgawi. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan berubah menjadi abu. Di masa lalu, para ahli penciptaan adalah ahli tak tertandingi yang mampu menekan suatu wilayah. Belakangan, Kaisar Langit Daoyan lah yang menemukan alam hampa yang membuat benua tengah berkembang. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Anda mungkin tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Itu sudah lama sekali, jadi jangan membicarakannya. Raja Abadi Pudu, saya punya pertanyaan lain. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Teruskan. Raja Abadi Pudu tersenyum pahit. Jika aku tahu, aku akan memberitahumu. Raja Abadi Pudu, pernahkah kamu mendengar tentang Feng Jiusian? Ningki bertanya sambil tersenyum. Matanya tertuju pada ekspresi Raja Abadi Pudu. Ningki merenung sejenak sebelum bertanya. Keluarga Wang bukan lagi rahasia. Bahkan Raja Abadi Hanghe tahu tentang hubungan antara Ningki dan keluarga Wang. Feng Jiusian adalah ayah Ningki. Feng Jiusian, aku pernah mendengar namanya. Secercah senyuman muncul di mata Raja Abadi Pudu. Karena dia bisa melahirkan seorang jenius sepertimu, dia pasti bukan orang yang sederhana. Ketika Raja Abadi Hanghe sedang mencari latar belakangmu, aku menerima kabar. Dikatakan bahwa Laikong, murid langsung Raja Abadi Hangdia, punya permusuhan dengan ayahmu. Pada akhirnya, dia mencoba membunuh ayahmu. Pada akhirnya, orang tuamu hilang, kan? Ya, Ningki mengangguk. Benua ini sangat luas. Menurutmu mengapa ayahmu ada di kota surgawi Daoyan? Raja Abadi Hangdia bertanya sambil tersenyum tipis. Saya pernah menerima beberapa petunjuk, dan semuanya menunjuk ke tempat ini. Kata Ningki. Bahkan dengan basis kultivasi saya saat ini, saya memerlukan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukan perjalanan melalui seluruh alam abadi yang berkembang. Ketika orang tua Anda hilang, mereka hanya berada di alam manifestasi Dharma yang sempurna, kanan. Mereka bahkan bukan ahli penciptaan kesengsaraan pertama, dan tidak ada seorang pun yang bernama Feng Jiu Xian dalam daftar orang yang memasuki alam void. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menemukan seorang penggarap alam manifestasi Dharma di dunia. Mengembangkan alam abadi, pernahkah Anda berpikir bahwa mereka mungkin sudah mati? Kata Raja Abadi Pudu setelah beberapa pertimbangan. Mereka seharusnya tidak mati. Mereka hanya menemui masalah. Kalau tidak, mereka pasti sudah kembali ke keluarga mereka sejak lama. Mata Ningki tegas. Kalau begitu, aku bisa membantumu mencari informasi lebih lanjut, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan bisa menemukan keberadaan orang tuamu. Faktanya, mata-mata aliansi alkemis ada di 300 dinasti surgawi. Jika Anda dapat membuju eliksir Kaisar Putih untuk membantu Anda menemukan mereka, Anda mungkin dapat menemukan keberadaan mereka. Saran Raja Abadi Pudu. Dia, aku khawatir dia tidak mau membantuku. Ningki tersenyum. Setelah jeda, Ningki menangkupkan tinjunya ke arah Raja Abadi Pudu dan berkata, Terima kasih, Raja Abadi Pudu. Aku sudah lama merepotkanmu. Sudah waktunya aku pergi. Aku akan mengirimmu keluar. Raja Abadi Pudu tersenyum tipis. Kepala pelayan dengan antusias mengirim Ningki dan Ye Wanjun keluar dari istana Raja Abadi Pudu. Setelah itu, keduanya berjalan menuju gerbang kota. Namun, di tengah jalan, ekspresi Ningki sedikit berubah. Ye Wanjun memperhatikan detail ini, dan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Apa yang membuat ekspresi orang ini sedikit berubah? Ini benar-benar aneh. Mengapa Kaisar Abadi memintaku untuk membuang penggarap dari keluarga Wang dan wanita itu ke penjara Abadi bersama-sama? Meskipun kekuatan tempur orang ini sangat menakutkan, Master Penciptaan Tujuh Kesengsaraan seharusnya bisa membunuhnya. Penjara Abadi dipenuhi dengan segala jenis iblis besar yang telah ditindas sejak era terakhir. Dua ahli penciptaan kesengsaraan pertama ada di sana. Aku yakin mereka sudah dilahap sampai tak tersisa tulangnya pun. Sayang sekali. Eh, apa ini? Raja Abadi Pudu memandang ke sudut ruang kerja dengan ekspresi serius. Dengan lambayan tangannya, sebuah titik hitam seukuran biji wijen jatuh ke telapak tangannya. Dengan sedikit cubitan, titik hitam itu langsung berubah menjadi bubuk. Tidak ada aura. Aneh sekali. Sedikit kebingungan muncul di mata Raja Abadi Pudu. Bahkan dengan pengetahuannya, dia tidak tahu apa itu titik hitam. Mendesis. Ningki mendengar suara bising di telinganya. Alat pendengarnya telah dihancurkan oleh Raja Abadi Pudu, jadi dia secara alami tidak dapat mendengar apapun. Namun, pesan yang dia terima barusan sudah cukup membuat Ningki merasa sedikit berat. Jelas sekali, sage Agung Suanzen dan Jian Silai tidak keluar dari alam void seperti yang dikatakan Raja Abadi Pudu. Sebaliknya, mereka dijebloskan ke penjara abadi oleh Kaisar Abadi Daoyan. Mengapa Kaisar Abadi Daoyan menyerang mereka? Apakah hilangnya Feng Jiuxian ada hubungannya dengan Kaisar Abadi Daoyan? Apakah itu Ningbaixuan di depan? Sebuah suara samar terdengar dan membuyarkan pikiran Ningki. Ketika para pembudidaya di dekatnya mendengar nama Ningbaixuan, mereka buru-buru melihat sekeliling dan akhirnya melihat ke arah Ningki. Ningki dan Ye Wanjun berhenti, berbalik, dan melihat sekelompok kultifator berjubah merah cerah memandang mereka dengan acuh tak acuh. 1602. Menyerang. Itu adalah bawahan kemuliaan Yuan Changji. Suara Ye Wanjun terdengar di telinga Ningki. Apa masalahnya? Ningki melirik kelompok kultifator berjubah merah. Mereka mengenakan pakaian berwarna merah cerah. Ningki sudah merasa aneh karena yang mulia etiril surgawi mengenakan jubah hijau. Memang ada yang salah dengan estetika para penggarap tersebut. Kultifator berjubah merah yang memimpin, yang memancarkan aura pencipta tujuh kesengsaraan, memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Dia sangat tampan dan sepertinya dia baru berusia 18 atau 19 tahun, tetapi Ningki tahu bahwa dia adalah monster tua yang telah hidup setidaknya selama puluhan ribu tahun. Namaku Ziyue Yanjun, dan aku adalah Kepala Pelindung Kemuliaan Yuan Changji. Kemuliaan Yuan Changji ingin aku menanyakan sesuatu padamu. Ziyue Yanjun berkata dengan lemah. Teruskan. Ningki menganggupkan kepalanya. Raja Abadi Henghe dan tiga orang lainnya yang mati di tanganmu adalah orang-orang yang ingin diasuh oleh Kemuliaan Yuan Changji sebagai Kepala Pelindung. Kini setelah mereka mati di tanganmu, apakah kamu bersedia mengambil posisi sebagai Kepala Pelindung? Ziyue Yanjun bertanya tanpa ekspresi. Apakah dia mencoba merekrutku? Sedikit senyuman muncul di mata Ningki. Bagaimana jika aku tidak mau? Maka kamu akan menjadi musuh Kemuliaan Yuan Changji. Kemuliaan Yuan Changji akan membalas dendam atas nyawa Raja Abadi Henghe dan tiga orang lainnya. Mata Ziyue Yanjun berkilat dingin saat dia menatap Ye Wanjun. Bahkan persatuan alkemis tidak bisa melindungimu. Saya yakin Anda tidak akan berani membalas dendam secara terbuka kepada orang-orang yang tewas dalam pertempuran demi reputasi Anda, bukan? Jadi kamu akan menyerangku secara pribadi. He he, datanglah padaku. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Ye Wanjun melirik Ziyue Yanjun dengan sedikit kekhawatiran di matanya saat dia berbalik. Kata-kata Ziyue Yanjun mewakili Kemuliaan Yuan Changji. Kemuliaan Yuan Changji adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Karena dia mengatakan itu, itu mungkin bukan hanya ancaman verbal. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Datanglah padaku, menarik. Di sebuah gua yang tenang di suatu tempat, suara serak datang dari kegelapan. Ziyue Yanjun berdiri dengan hormat di tempat di mana cahaya bisa terlihat, memandang ke tanah. Yang Mulia Yuan, serahkan dia padaku. Aku pasti akan mengembalikan kepalanya dalam waktu satu tahun. Ziyue Yanjun berbisik. Mem, aku serahkan masalah ini padamu. Lakukan dengan baik, dan jangan biarkan orang lain mengatakan bahwa aku, Changji, menindas yang lemah. Kata suara serak. Yakinlah, Yang Mulia Yuan. Ziyue Yanjun berkata dengan hormat, berbalik dan berjalan keluar gua. Yuan Yang Mulia Changji tidak akan melepaskanmu. Ye Wanjun berkata dengan ringan. Setelah melewati susunan teleportasi satu demi satu, keduanya tiba di bagian utara benua tengah. Ada tiga dinasti abadi yang sangat besar di sana. Vena Pilbodi terletak di tengah-tengah tiga dinasti abadi, sebuah dataran tandus. Setiap Pilvein adalah area terlarang. Kecuali para penggarap dari persatuan alkemis, para penggarap lainnya hanya berani bergerak di sekitar tepi dataran. Mereka tidak berani menjelajah terlalu jauh ke dalam bodi Pilvein. Mungkinkah dia secara pribadi akan bergerak untuk empat ahli penciptaan kesengsaraan ke-6? Menurutku, mengirimkan pencipta tujuh kesengsaraan untuk menanganiku sudah memberiku banyak perhatian. Ningki tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu yakin bisa selamat dari serangan tujuh ahli penciptaan kesengsaraan? Ye Wanjun bertanya. Aku tidak tahu apakah aku belum bertarung, tapi aku seharusnya tidak kehilangan nyawaku. Ningki tersenyum. Dia merasa sangat mudah baginya untuk melawan Raja Abadi Sungai Abadi. Bahkan jika ketiga Raja Abadi bergabung, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka dengan pedang pembunuh naga di tangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan Master Penciptaan tujuh kesengsaraan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ningki hanya akan takut jika itu adalah Master Penciptaan delapan kesengsaraan. Kamu percaya diri? Ye Wanjun tersenyum. Momo-momong, bagaimana niatuanmu untuk berurusan denganku? Lagipula, aku membunuh kakak mudamu. Dia tidak ingin langsung menekanku, bukan. Lagipula, orang yang menyerang lebih dulu adalah kakak mudamu. Ningki tersenyum. Aku juga tidak tahu. Aku hanya mengikuti perintah. Ye Wanjun berkata dengan lemah. Lupakan saja. Jika aku bertarung dengan tuanmu, siapa yang akan kamu bantu? Ningki tersenyum. Tentu saja aku akan membantu tuanku. Jika mereka benar-benar bertengkar, lebih baik kamu berdoa. Mata Ye Wanjun bersinar sambil tersenyum. Ningki segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya meskipun ini adalah pesta di Hongmen, namun tidak terlalu berbahaya. Omong-omong, Pil Soverein Mad Dragon telah mati selama bertahun-tahun. Jika Pil Emperor Bodi benar-benar pendendam seperti Pil Soverein Blackwater, keluarga Wang bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke Sekte Kabut Trapung untuk menimbulkan masalah. Aliansi Alkemis pasti sudah meratakan keluarga Wang. Saat itu, Raja Abadi Henghe tidak berani menyerang keluarga Wang karena dia takut pada aliansi Alkemis. Setelah terbang kurang lebih tiga hari tiga malam, udara semakin dingin. Akhirnya, barisan pegunungan tak berujung yang tertutup salju muncul di kejauhan. Suhu di sini seharusnya sekitar minus 200 derajat Celcius. Ada standar di bumi, minus 273 derajat Celcius adalah nol mutlak. Namun bagi dunia kultifator, suhu terendah pasti jauh lebih tinggi. Aku khawatir bahkan para penggarap alam kehidupan abadi pun akan kesulitan untuk tinggal lama di sini. Ningki menghela nafas. Tempat ini benar-benar kebalikan dari Twilight Night Elixir Vein. Suhu di sana sangat tinggi, namun suhu di sini cukup dingin untuk mengubah urin menjadi es. Apakah lingkungan seperti itu benar-benar cocok untuk alkimia? Apakah kamu tidak tahu bahwa bodi Elixir Vein berspesialisasi dalam api es dingin? Selama Anda mengembangkan Frost Arts, Anda dapat Mi Cold Ice Flame. Rasa dingin ini bukan apa-apa. Ye Wan Jun berkata dengan ringan. Api es dingin. Mata Ningki menunjukkan sedikit keraguan. Itu adalah nyala api yang dingin sampai ke tulang. Beberapa ramuan khusus memerlukan api es dingin untuk memurnikannya. Selain bodi Elixir Vein, tidak ada Elixir Vein lain yang dapat memurnikannya. Jejak kebanggaan muncul di mata Ye Wan Jun. Tak lama kemudian, keduanya akhirnya mendekati puncak gunung tertinggi. Yang terlihat di mata Ningki adalah kota es dan salju. Entah itu tangga atau berbagai bangunan, semuanya terbuat dari pahatan es padat. Kakak tertua. Ketika para penggarap di kota es melihat Ye Wan Jun, mereka buru-buru membungkuk karena terkejut. Pada saat yang sama, mereka memandang Ningki dengan mata penasaran. Mereka mendengar bahwa kakak perempuan tertua keluar untuk menangkap pembunuh yang membunuh yang mulia naga gila pil. Mungkinkah orang ini? Banyak kultifator menunjukkan sedikit rasa permusuhan di mata mereka, namun lebih banyak lagi kultifator yang hanya menunjukkan rasa ingin tahu. Dari sini, terlihat bahwa hubungan yang mulia naga gila dengan orang lain tidak terlalu baik. Ningki melirik mereka. Judul pada panel atribut kelompok kultifator ini adalah, Pil Apprentice. Mem, Ye Wan Jun mengangguk sambil tersenyum tipis, lalu memimpin Ningki ke tangga es di kejauhan. Tangga ini tidak berada di jalur bumi. Sebaliknya, mereka melayang di udara dan langsung menuju ke istana es megah di puncaknya. Ketika mereka berdua sampai di tengah tangga, sesosok tubuh datang ke arah mereka bersama sekelompok orang. Orang yang datang adalah seorang kultifator perempuan. Penampilannya 70% hingga 80% mirip dengan Ye Wan Jun. Kulitnya yang seputih salju menunjukkan sedikit rona merah. Tatapannya melewati Ye Wan Jun dan tertuju pada Ningki. Kakak senior, apakah ini pembunuh yang membunuh kakak muda naga gila? 1603. Siapa bilang tidak ada bukti? Guru memintaku untuk membawa orang ini kepadanya. Minggir. Ye Wan Jun berkata dengan acuh tak acuh. Bibir Ye Wan Shing membentuk senyuman dingin. Tidak semua Tom, Dick, atau Harry bisa melihat guru. Jika kamu ingin melihat guru, kamu harus berjalan melewatiku terlebih dahulu. Haha, apakah kamu mencoba mengintimidasiku? Ningki tersenyum. Ye Wan Jun meliriknya dan mundur selangkah. Sebagai pemimpin persatuan alkemis, kamu sangat beruntung bisa hidup ribuan tahun setelah membunuh rekan-rekanmu. Jika kamu bahkan tidak bisa melewatiku hari ini, tidak perlu bertemu guru. Ye Wan Shing memandang Ningki dengan dingin. Tatapan Ningki melewati bahunya dan mendarat di istana es di puncak gunung di kejauhan. Dia bisa melihat beberapa sosok di sana, sepertinya sedang mengukur sisi ini. Peri Wan Jun, apakah pria ini adik perempuanmu atau kakak perempuanmu? Dia terlihat sangat mirip denganmu, jadi dia pasti berasal dari ibu yang sama. Ningki memandang Ye Wan Jun. Itu adik perempuan. Itu kakak perempuan. Keduanya berkata serempak. Lalu, Ye Wan Shing mendengus. Kenapa kamu menanyakan hal ini? Apakah kamu takut? Demi peri Wan Jun. Ningki tersenyum. Apa maksudmu? Ye Wan Shing tercengang saat dia melihat pemandangan di sekitarnya berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas merupakan pencipta lima kesengsaraan. Bagaimana dia bisa tersedot ke dalam domain penciptaan hanya oleh pencipta dua kesengsaraan? Dia segera bereaksi dan ingin menggunakan domain penciptaannya, tetapi dia ditekan oleh aura yang sangat menakutkan. Domain penciptaannya tidak dapat digunakan sama sekali. Ekspresi Ye Wan Shing berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Dia berada di domain penciptaan lawan, dan dia juga tidak bisa menggunakan domain penciptaannya. Dia tahu tanpa keraguan bahwa dia akan kalah. Bagaimana itu? Apa menurutmu aku bisa melewatimu? Sosok Ningki muncul di depan Ye Wan Shing. Mengapa domain penciptaanmu begitu luas? Ye Wan Shing berkata dengan dingin. Kamu ingin tahu? Ningki tersenyum tipis. Ye Wan Shing bereaksi, jejak kemarahan muncul di matanya. Dia tiba-tiba memukul Ningki dengan telapak tangannya. Ningki tidak mengelak dan membiarkannya memukulnya. Ini. Merasakan lonjakan kidan darah di dada Ningki, Ye Wan Shing sedikit terkejut. Pihak lain bukanlah hantu, tapi tubuh aslinya. Tapi kenapa saat telapak tangannya, yang berisi 90% kekuatannya, mendarat di tubuh lawannya, sepertinya tidak menimbulkan kerusakan apapun. Kamu bukan tandinganku dalam hal domain penciptaan. Dalam hal pukulan dan tendangan, aku khawatir aku bisa mengalahkan 10 dari kalian. Kamu ingin bersaing dengan apa lagi? Ningki dengan ringan menepuk dadanya. Aku tidak berkompetisi lagi. Tidak heran guru berkata aku tidak bisa menghentikanmu. Ye Wan Shing berteriak dengan marah. Jadi Kaisar Pil Putih sudah mempunyai firasat. He he, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi sebelum aku datang ke sini, aku baru saja membunuh empat raja abadi. Jika kamu bukan saudara perempuan Pri Wan Jun, kamu tidak akan menjadi saudara perempuan Pri Wan Jun. Bisa melarikan diri hari ini. Ningki tersenyum dan menarik kembali alam penciptaan. Keduanya muncul di tangga S lagi. Ye Wan Shing memelototi Ningki. Aku kakak perempuannya. Di saat yang sama, jejak kengerian muncul di kedalaman matanya. Membunuh empat raja abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayo pergi, Pri Wan Jun. Ningki tersenyum. Keduanya mengabaikan Ye Wan Shing dan berjalan langsung menuju istana es dan salju. Semua bawahan Ye Wan Shing memandangnya. Ketika mereka melihatnya mendengus dingin dan memberi jalan bagi mereka, mata mereka tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan mereka menyingkir karena tidak percaya. Tak lama kemudian, mereka berdua berjalan menuju depan istana es dan salju. Ye Wan Shing segera menyusul, menatap dingin ke arah Ningki dan Ye Wan Jun, dan memimpin untuk melangkah ke istana. Ningki sedikit penasaran. Kedua gadis ini sepertinya tidak akur. Tapi sekarang bukan waktunya menanyakan hal ini. Dengan senyuman di wajahnya, dia masuk ke istana bersama Ye Wan Jun. Dingin? Sangat dingin. Suhu di sini jauh lebih dingin daripada suhu di luar. Bahkan 10.000 kaisar abadi kuno Dharma Edel Ningki merasa merinding di sekujur tubuhnya. Orang bisa membayangkan bahwa niat dingin ini bisa membunuh seorang penggarap alam kehidupan abadi tanpa tindakan perlindungan apapun saat itu juga. Hanya seorang kultifator manifestasi hukum yang bisa menolaknya. Di aula utama, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut duduk acuh-ta'acuh di tengah kursi utama. Ye Wan Shing berdiri di belakangnya. Di sebelah kanannya duduk kenalan lama Ningki, kaisar Pil Muye, dan di belakangnya berdiri murid kaisar Pil Muye, Su Yun Su. Sen Bai, Gongsun Zhiyun, dan Wudong dengan dingin menguap di tempat yang sama. Setelah hampir 4.000 tahun, wajah mereka sedikit berubah. Mereka tampaknya telah berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Saudara Ning. Sen Bai memandang Ningki dengan ekspresi yang sedikit rumit. Saudara Sen, saya mendengar dari Dewa Sejati Sekterusa bahwa kalian telah tinggal di Pilvein selama ribuan tahun. Ini salah saya. Ningki tersenyum sedikit malu. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga merasa sedikit kesal. Faktanya, mereka tidak kehilangan apapun. Mereka tidak hanya menjadi lebih akrab dengan Pil Emperor Muye, tetapi mereka juga sedikit banyak menguasai sedikit alkimia. Selain Wudong, Sen Bai dan Gongsun Zhiyun telah menjadi leluhur alkimia dari ketiadaan. Namun, Ningki telah menghilang selama ribuan tahun, jadi mereka tidak bisa menahan perasaan kesal di hati mereka. Tapi setelah mendengar kata-kata Ningki, jejak kebencian ini menghilang dan digantikan oleh sedikit kekhawatiran. Mereka tidak tahu apakah Ningki bisa melarikan diri tanpa cedera hari ini. Kepala Kaisar Pil, bagian dalam Kaisar Pil. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya pada keduanya. Berani sekali kamu. Kenapa kamu tidak berlutut di hadapan Kaisar Ramuan Putih? Ye Wanshing mendengus dingin. Melihat lelaki tua berambut putih itu tidak berbicara, bibir Ningki melengkung. Bahkan jika aku mati, aku akan mati berdiri. Mengapa aku harus berlutut? Tuan, orang ini tidak hanya sombong, dia juga pembunuh adik muda. Tolong keluarkan dia dari posisinya sebagai komandan aliansi alkemis dan penjarakan dia di gunung belakang untuk menderita selama 10 ribu tahun. Ye Wanshing berkata dengan dingin. Kaisar Pil Putih memandang Ningki dengan acu-ta'acu dan berkata perlahan, tahukah kamu hukuman seperti apa yang akan diterima aliansi alkemis karena membunuh rekan kerja? Saya bersedia. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu kamu datang ke sini hari ini dengan niat untuk mati. Kaisar Pil Putih berkata dengan acuh-ta'acuh. Ini tidak sampai pada tingkat kematian. Lagi pula, aku belum pernah membunuh rekanku. Sebaliknya, murid seniorku, yang mulia pil naga gila, yang menyerangku terlebih dahulu. Jika aku tidak membunuhnya, apakah aku harus diam? Dan biarkan dia membunuhku. Ningki tersenyum. Omong kosong. Terdengar teriakan nyaring. Seorang kultifator parubaya yang tinggi masuk dengan cepat. Rambut dan alisnya seputih milik Kaisar Pil Putih. Pada pandangan pertama, dia tampak sangat tua. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia baru berusia tiga puluhan atau empat puluhan. Dia menatap Ningki dengan marah, kamu membunuh adik mudaku dan ingin menjebak fraksi Kaisar Pil Putihku. Anda layak mati sepuluh ribu kali. Jika kamu tidak bisa mengambil buktinya hari ini, aku juga akan menangkap orang yang memikatmu ke aliansi alkemis. Siapa bilang aku tidak bisa mengambil buktinya? 1604. Murid menyapa paman bela diri. Bukti. Sudah ribuan tahun, dan dia masih punya bukti. Semua orang sedikit terkejut. Bahkan Pil Emperor Bodhi memiliki sedikit rasa ingin tahu di matanya. Kultifator parubaya memandang Ningki dengan curiga, bukti apa yang Anda miliki. Jangan bilang kamu tidak bisa menemukan beberapa orang saja untuk menjadi saksi. Mengatakan itu, dia memandang Senbai dan yang lainnya dengan jijik. Ekspresi Senbai dan yang lainnya berubah. Namun, ini adalah wilayah pihak lain, dan mereka tinggal di bawah atap orang lain. Tidak baik bagi mereka untuk mengatakan apapun, jadi mereka hanya bisa melihat ke arah Ningki. Bukti saya secara alami akan meyakinkan Anda. Ningki tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan layar kristal cair dan flash drive dari tas spasialnya. Apa ini? Ye Wanjun melangkah maju dengan rasa ingin tahu dan melihat ke layar kristal cair. Bukti. Ningki tersenyum dan memasukkan flash drive ke soket layar kristal cair. Keduanya jauh lebih unggul dari teknologi bumi, sehingga layar kristal cair itu sendiri memiliki kekuatannya sendiri. Ding. Layar kristal cair perlahan menyala. Senbai dan yang lainnya melihat pemandangan di dalam dan tanpa sadar berkata, ini adalah sisa domen ciptaan Pil Emperor Deforming Dragon. Mendengar kata-kata Pil Emperor Deforming Dragon, ekspresi Pil Emperor Bodhi berubah. Ekspresi Ye Wanjun, Ye Wan Xing, dan Pria Parubaya juga berubah. Karena Pil Emperor Deforming Dragon adalah nenek moyang faksi Pil Emperor Bodhi. Lihat, itu adalah yang mulia Pil Naga Gila. Senbai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di layar, sosok Ningki pertama kali muncul. Kemudian, semua orang segera melihat Pil Fenera Temet Dragon diam-diam mendekati Ningki. Apa yang kamu lakukan, yang mulia Pil Naga Gila? Suara Ningki datang dari layar. Itu sangat jelas. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Di layar, Pil Fenera Temet Dragon sepertinya ditahan oleh Ningki. Sebelumnya, dia mencoba menyerang Ningki secara diam-diam. Semua orang di Istana S melihatnya dengan jelas. Ekspresi Ye Wan Xing dan Pria Parubaya itu menjadi sangat jelek. Ye Wanjun sepertinya tidak menganggapnya aneh. Dia hanya menatap layar kristal cair dengan rasa ingin tahu. Mata Pil Emperor Sunset Knight bergerak sedikit. Dia mengangkat matanya dan menatap Pil Emperor Bodhi, hanya untuk melihat bahwa Pil Emperor Bodhi terfokus pada layar. Su Yunzu berdiri di belakang Pil Emperor Twilight Knight dan diam-diam mengacungkan jempol pada Ningki. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ningki akan memiliki metode seperti itu saat itu, meninggalkan bukti serangan diam-diam yang mulia Naga Gila. Dia tidak menyerahkannya pada saat itu dan hanya menunjukkannya kepada Pil Emperor Bodhi hari ini. Kalau tidak, dengan kemarahan Kaisar Pil Bodhi, Ningki bahkan tidak punya kesempatan untuk menunjukkan bukti ini. Bahkan jika bukti ini muncul, dia tidak akan peduli. Sebagai pengawas aliansi alkemis, apakah ada yang ingin Anda katakan sebelum mati karena menyerang rekan kerja? Di layar, Ningki tersenyum tipis sambil menatap Pil Venerate Berserk Dragon. Kemudian, adegan kematian Pil Venerate Berserk Dragon berakhir. Semuanya, bisakah kalian melihatnya dengan jelas? Kalau kurang jelas bisa diputar lagi. Ningki tertawa. Mainkan lagi. Kaisar Ramuan Subhuti berkata dengan tenang. Terserah aku. Ningki tersenyum tipis dan memainkannya lagi. Namun, setelah itu berakhir, Pil Emperor Subhuti meminta Ningki untuk memainkannya beberapa kali lagi. Setelah mengulanginya lebih dari sepuluh kali, dia tersenyum tipis dan berkata kepada Ningki, Adik, saya belum pernah mendengar metode ini. Apakah Anda memperbaikinya sendiri? Itu tidak terlihat seperti artefak roh. Dan tidak memiliki aura artefak. Menguasai. Adik kecil, dia. Kultifator parubaya sepertinya tidak mau membiarkan Ningki pergi begitu saja. Dia buru-buru melangkah maju. Adikmu pantas mati. Setelah adik laki-lakimu memperoleh warisan Kaisar Pil Pemakan Naga, dia menjadi murid vaksi kita. Menurut aturan sekte, bagaimana dia harus dihukum karena menyerang sesama murid? Kaisar Ramuan Subhuti berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi kultifator parubaya berubah. Ye Wanshing juga memandang Ningki dengan kaget. Mereka tidak memikirkan hal ini. Bukankah itu berarti Pil Emperor Subhuti tidak berencana membalas dendam pada Ningki sejak awal? Lalu hari ini, dia meminta Ye Wanjun untuk memanggil Ningki ke sini. Mungkinkah untuk? Setelah Pil Emperor Muye sedikit terkejut, senyum pahit muncul di wajahnya. Bahkan dia tidak memikirkan hal ini. Hari ini, ketika dia mendengar Pil Emperor Bodhi secara pribadi mengakuinya, dia yakin bahwa Pil Emperor Devouring Dragon benar-benar merupakan leluhur dari garis keturunan Pil Emperor Bodhi. Lagi pula, Pil Emperor Devouring Dragon sudah lama mati. Di era itu, Nenek Moyang Kaisar Pil Muye bahkan mungkin tidak memakai popok. Kemungkinan besar dia belum lahir. Ningki sedikit terkejut. Kemudian, senyuman muncul di wajahnya dan matanya dipenuhi kesadaran. Pantas saja dia merasa sikap Kaisar Alkimia Bodhi agak tidak biasa sejak awal. Dia tahu dari sikap Ye Wanjun. Ningki memandang Ye Wanjun dan melihat senyum tipis di bibirnya. Gadis ini pasti sudah mengetahui sikap Kaisar Alkimia Bodhi sejak awal. Mata Sen Bai dan dua lainnya bersinar dengan gembira. Mereka merasa lega. Kali ini, mereka akhirnya bisa bebas. Mereka tidak perlu hidup di penangkaran lagi. Adikku, aku ingin tahu apakah kamu bersedia mengakui leluhurmu dan kembali ke klan. Senyum muncul di wajah Pil Emperor Suputi saat dia memandang Ningki. Momong-momong, aku langsung menerima warisan Pil Emperor Devouring Dragon. Bagaimana cara menghitung senioritasku? Ningki tersenyum tipis dan tidak langsung menjawab. Semua orang terkejut. Kaisar Pil Suputi memandang Ningki sambil tersenyum tipis dan berkata, Apakah aku harus memanggilmu leluhur? Bagaimana dengan ini, kamu dan aku akan saling memanggil sebagai rekan. Aku akan memanggilmu kakak laki-laki, dan kamu akan memanggilku kakak laki-laki. Semua orang yang hadir, termasuk Pil Emperor Muye, memiliki sedikit keheranan di mata mereka. Bukankah perubahan ini terlalu cepat? Kakak senior, terimalah busur adik junior ini. Ningki menangkupkan tangannya dan membungkuh. Kenapa kamu tidak menyapa pamanmu? Kaisar Pil Suputi tertawa. Kali ini, bahkan Ye Wan Jun pun sedikit enggan. Kultifator parubaya dan Ye Wan Xing saling memandang dengan malu-malu. Akhirnya, mereka dengan enggan membungkuh kepada Ningki, murid menyapa paman bela diri. Tidak perlu formalitas. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis seolah dia sudah terintegrasi ke dalam peran yang baru saja dia dapatkan. Adik junior, karena kau telah mengakui leluhurmu dan kembali ke klan, maka warisan naga pemakan Kaisar Pil. Hem, dan hal-hal kecil milikmu ini, seharusnya semuanya milik garis keturunan kita, kan? Pil Emperor Suputi tersenyum dan mengelus jenggotnya. Aku tahu lelaki tua ini tidak akan begitu murah hati. Jadi dia mengincar warisan-warisan ini. Namun, warisan itu awalnya milik garis keturunannya, jadi aku mengembalikannya ke pemilik sahnya. Ningki mencibir dalam hatinya. Jika ada kesempatan, aku akan membiarkan Pil Emperor Devoring Dragon bertemu Pil Emperor Suputi. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi orang tua ini. Kakak senior benar. Selama periode ini, kakak laki-laki junior akan mengajarkan warisan kepada keponakan bela diri. Ningki mengangguk sambil tersenyum. 1605. Kebenaran. Paman bela diri, masih ada beberapa hal yang aku tidak mengerti tentang teknik pemurnian Pil Pengembalian Jiwa ini. Litayan berdiri dengan hormat di hadapan Ningki. Dia adalah murid ketiga dari Pil Emperor Bodhi, dan setelah setengah bulan pelatihan, permusuhan yang dia miliki terhadap Ningki telah lenyap tanpa jejak, dan digantikan dengan sikap yang sangat hormat dan hati-hati. Karena Ningki tidak hanya mengajari mereka Pil Pengembalian Jiwa tingkat 9 tanpa menahan diri, berita tentang Ningki yang membunuh empat raja abadi datang dari kota abadi ekspansi Dao. Seorang ahli penciptaan kesengsaraan kedua telah membunuh empat ahli penciptaan kesengsaraan kenam. Ini sendiri merupakan sebuah keajaiban. Sudah puluhan ribu tahun sejak seorang jenius yang menakutkan muncul. Bahkan ketika para pemimpin tujuh sekte besar masih muda, mereka hanya bisa melampaui paling banyak dua level. Jika memang ada seseorang yang mampu melampaui empat level saat itu, semua orang akan memikirkan satu orang. Kaisar Langit Daoyan Ada berbagai macam legenda tentang Kaisar Langit Daoyan. Di antara mereka, yang paling populer adalah ketika dia masih muda, dia bisa melampaui lima level untuk bertarung. Satu tingkat lebih tinggi dari Ningki. Saat Anda menyempurnakan Pil Pengembalian Jiwa, yang terpenting adalah tetap tenang. Bahkan jika Pilnya akan menyebar, Anda tidak perlu memperhatikannya. Anda tidak dapat meningkatkan panasnya sama sekali. Jika tidak, kamu pasti akan gagal. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Li Taeyan, Ye Wan Jun, dan Ye Wan Xing mengungkapkan ekspresi pemahaman ketika mereka mendengar ini. Namun, selain Li Taeyan, bakat dua gadis lainnya di bidang alkimia tidaklah tinggi. Jika mereka menyempurnakan Pil Pengembalian Jiwa, tingkat keberhasilan pada dasarnya akan menjadi nol. Namun, karena Ningki mengatakan bahwa dia akan mengembalikan warisan kepada mereka, dia tentu saja tidak akan memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Sulit untuk menjamin bahwa murid-murid mereka tidak memiliki bakat yang lebih kuat dalam bidang alkimia. Kalian bertiga terus berlatih. Jika bukan karena ramuan dan ramuan abadi yang tak terhitung jumlahnya di sini, saya khawatir orang biasa tidak akan memiliki kemampuan untuk berlatih. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Pak Aman bela diri. Li Taeyan adalah yang paling hormat. Ye Wan Jun memiliki tatapan aneh di matanya seolah dia sedang tersenyum. Wajah Ye Wan Xing menunjukkan sedikit kengganan, tapi dia tidak berani bersikap tidak sopan dalam kata-katanya. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah mencoba segala macam hukuman aneh dari Ningki. Salah satu hukumannya adalah berdiri menghadap tembok, yang menurutnya tidak dapat ditoleransi. Setelah satu atau dua kali, sikapnya di permukaan menjadi sangat hormat. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, dia menemukan kaisar alkimia bodi di ruang alkimia. Ini adalah ruang alkimia pribadinya dan juga terbuat dari es. Bahkan kuali kaisar alkimia bodi memancarkan aura yang sangat dingin. Hukum alkimia di dalamnya sangat kaya, tidak kalah dengan kuali tertinggi sembilan raja milik Ningki. Adik laki-laki, kamu di sini. Pil emperor bodi bahkan tidak menoleh ke belakang, senyuman di wajahnya. Dengan sangat cepat, kuali pilnya habis. Seekor naga salju terbang keluar dari kuali, dan saat melewati Ningki, ia menghilangkan sedikit kehangatan terakhir dari tubuhnya. Kemudian, ia melesat ke langit dan menyatu dengan dunia es dan salju. Setelah itu, lebih dari sepuluh pil terbang keluar dari kuali di depan pil emperor bodi dan disimpan ke dalam botol porselen. Sembilan kaisar alkemis agung dari aliansi alkemis kita harus menyempurnakan beberapa pil tingkat tujuh ke atas untuk aliansi setiap tahun. Pil ini tidak dipungut biaya dan digunakan untuk memberi penghargaan kepada para komandan dan petapa alkemis. Kaisar pil bodi menjelaskan sambil tersenyum. Kakak senior, kupikir sebagai kaisar alkemis, kamu hanya perlu berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika itu dia, dia pasti tidak ingin menjadi kaisar alkemis. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tanpa aliansi alkemis, tahukah kamu betapa sulitnya bagi para alkemis? Kaisar pil bodi tersenyum, ambil kontohku. Meskipun aku adalah pencipta delapan kesengsaraan, ada banyak pencipta delapan kesengsaraan yang lebih kuat dariku. Tidak banyak di aliansi alkemis yang pandai bertarung. Semakin tinggi keahlian seseorang dalam alkimia, kemampuan tempur seseorang yang lebih lemah. Tanpa aliansi, alkemis biasa akan terancam atau bahkan diancam untuk memurnikan pil. Sembilan pembulu darah alkimia besar mungkin akan hancur dan jumlah alkemis hanya akan berkurang. Pada akhirnya, hanya sedikit selusin alkemis dapat ditemukan di daratan tengah yang luas. Bukankah itu pemandangan yang menyayat hati? Saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Ada catatan dalam sejarah lima klasik kuno bahwa situasi seperti itu terjadi di era terakhir. Para alkemis hampir musnah dan generasi selanjutnya lah yang menemukan reruntuhan kuno para pendahulu. Yang perlahan-lahan memulihkan seni alkimia. Sekarang dengan adanya aliansi alkemis, tidak hanya memiliki pengaruh di daratan tengah, bahkan dapat sedikit mempengaruhi wilayah lain yang jauh. Apakah Anda masih berpikir bahwa aliansi ini tidak layak bagi kami para kaisar alkimia? Menyumbangkan kekuatan kita yang sedikit. Kaka senior benar. Ningki berkata dengan ekspresi tegas. He he, jangan menyanjungku. Kenapa kamu mencariku hari ini? Teman-teman lamamu telah diterima sebagai murid pribadi oleh kaisar pilmu ye. Orang ini sungguh memiliki mata yang tajam dan tangan yang cepat. Kaisar pil bodi tersenyum. Adik laki-laki sudah mengetahuinya, tapi saya di sini hari ini untuk mengundang kakak laki-laki senior bertemu seseorang. Ningki tersenyum. Bertemu seseorang. Siapa? Kaisar pil bodi sedikit terkejut. Naga pemakan kaisar pil. Ningki tersenyum. Apa? Di dalam domen keberuntungan Pil Emperor Devouring Dragon. Pil Emperor Bodi berlutut dengan hormat di depan Pil Emperor Devouring Dragon. Wajahnya serius, tapi sedikit kejutan terlihat di matanya. Kamu adalah keturunan dari cabangku. Pil Emperor Devouring Dragon memandang Pil Emperor Bodi dengan sedikit emosi. Eranya berjarak puluhan juta tahun lagi dari era Pil Emperor Bodi. Itu terlalu lama. Mohon maafkan saya, leluhur. Jika murid mengetahui bahwa sisa jiwa leluhur masih ada, saya tidak akan membiarkan leluhur berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Kaisar Ramuan Subhuti berkata dengan hormat. Bukan apa-apa. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan bertemu dengannya. Pil Emperor Devouring Dragon menatap Ningki dengan tatapan aneh. Dia sudah tahu bahwa latar belakang Ningki sangat misterius. Dia sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sky Dragon kuno yang legendaris. Leluhur, ada sesuatu yang muridnya tidak tahu apakah dia harus mengatakannya. Pil Emperor Bodi melirik Ningki, memperlihatkan ekspresi ragu-ragu. Jangan ragu untuk mengatakannya. Karena adik laki-laki ini telah menjadi adik mudamu. Dia adalah salah satu dari kita. Kaisar Pil Naga pemakan tersenyum. Ketika dia mengetahui hal ini, suasana hatinya sedang baik. Karena Ningki bersedia bergabung dengan garis keturunannya, dia pasti akan membawanya ketuannya di masa depan. Masalah ini ada hubungannya dengan tuanmu, yang juga merupakan pendiri garis keturunan kita. Kaisar Pil Bodi berkata dengan suara rendah. Kesunyian. Ningki memandang Kaisar Pil Bodi dengan heran. Bagaimana ini bisa berhubungan dengan Master Pil Emperor Devouring Dragon? Mungkinkah orang itu masih hidup sampai saat ini? Menurut standar normal, seorang kultifator dapat hidup setidaknya 500 ribu tahun setelah mencapai alam kehidupan abadi. Namun, karena berbagai alasan khusus, tidak ada penggarap alam kehidupan abadi yang dapat hidup selama 500 ribu tahun. Untuk hidup begitu lama, tidak peduli betapa membosankannya bakat seseorang, seseorang pasti sudah maju ke alam kehidupan abadi. Ningki berspekulasi bahwa itu pasti tidak akan melebihi 10 hingga 15 juta tahun. Oleh karena itu, ada kultifator yang berspekulasi bahwa Kaisar Abadi Dao yang telah mengambil langkah kedua. Anda. 1606 Penjara Abadi Kita harus mulai dari 7000 tahun yang lalu. Mata Pil Emperor Putih menunjukkan sedikit ingatan. Tahun itu, saya kebetulan pergi ke kota abadi ekspansi Dao untuk menemui beberapa teman lama, dan awalnya saya bermaksud untuk tinggal selama satu tahun. Namun saat kami mengobrol dan berdiskusi tentang Dao, terjadi pergolakan di penjara abadi. Sepertinya para iblis di bawah komando beberapa raksasa dari jalur iblis yang bertarung tanpa kendali, dan itu menyebabkan formasi penyegelan iblis agung dari penjara abadi sedikit tidak mampu bertahan. Pada tahun itu, Kaisar Langit Evolusi Dao belum melepaskan segelnya dan alam surgawi evolusi belum terbentuk. Daratan Tengah masih hanya memiliki 5 kemuliaan Yuan sebagai pemimpinnya. Sebelumnya, penahanan abadi hanya diam saja. Untuk waktu yang sangat lama karena tidak ada kekurangan keberadaan yang menakutkan seperti Master Pencipta 9 Kesengsaraan dan banyak kemuliaan Yuan. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mendekati penahanan abadi. Hanya ketika arai penyegel setan besar hampir hancur barulah 5 kemuliaan Yuan mengumpulkan semua ahli di dunia untuk memperkuat arai penyegel setan besar. Muridmu juga ada di antara mereka. Situasinya sangat kritis pada saat itu. Sedikit lagi dan formasi penyegel setan besar akan hancur. Pada saat itu, jika formasi penyegel setan besar yang telah hidup selama puluhan ribu tahun jika pecah, daratan Tengah akan terjerumus ke dalam perang yang akan berlangsung selama ribuan tahun. Untungnya, formasi penyegel setan besar berhasil diperkuat pada akhirnya dan kekacauan di dalam secara bertahap dapat ditekan. Namun, selama periode waktu ini, iblis kecil melarikan diri dan secara tidak sengaja dibunuh oleh muridmu. Murid ini memperoleh slip giyok dari iblis kecil itu. Murid ini masih menyimpan slip giyok ini. Silakan lihat, Patriarch. Pil Emperor Subhuti mengeluarkan slip giyok dari jubahnya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Pil Emperor Devoring Dragon dengan kedua tangannya. Pil Emperor Devoring Dragon sedikit gemetar. Dia perlahan menerima surat giyok itu dan menuangkan keinginan spiritualnya ke dalamnya. Sekitar selusin napas kemudian, tubuh kaisar Pil pemakan naga semakin gemetar. Kesadarannya yang geram hampir mengeringkan tanah di sekitarnya dan mengeluarkan jejak aura terbakar. Kita harus tahu bahwa domain keberuntungan telah disempurnakan oleh Ningki, tetapi fakta bahwa kaisar Pil pemakan naga dapat menggunakan suasana hatinya saat ini untuk mengubahnya menunjukkan bahwa kemarahan di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Melahap kaisar Pil naga, apa yang terjadi? Kata Ningki. Suaranya menyebabkan kaisar Pil pemakan naga terbangun dari amarahnya. Dia dengan hati-hati menyimpan slip giyok itu dan menatap Ningki, Tuanku, dia ditangkap dan dikirim ke penjara abadi. Mata kaisar Pil naga pemakan dipenuhi dengan penyesalan, saya telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada di penjara abadi. Bukankah itu tempat di mana jalur iblis kuno ditekan? Kenapa kamu harus menekan Tuanku di sana? Tuanmu juga dipenjara di penjara abadi. Ningki sedikit mengernyit. Sebelumnya, melalui alat pendengar, dia mengetahui bahwa sage agung Suan Zen dan Jian Si Lai juga telah dijebloskan ke penjara abadi. Sekarang ribuan tahun telah berlalu, dengan budidaya mereka, hari-hari mereka di dalam tidak akan mudah. Apa tujuan kaisar abadi Daoyan ini? Ningki memiliki firasat bahwa mereka berdua yang dijebloskan ke penjara abadi mungkin ada hubungannya dengan dia. Jika kaisar abadi Daoyan tahu tentang hubungan antara dia dan enam kecil, mengapa dia tidak langsung menekannya? Bantu aku menyelamatkan Tuanku. Sekarang aku tidak terlihat seperti manusia atau hantu, apalagi memasuki penjara abadi. Bahkan jika aku keluar, aku harus khawatir akan ditangkap oleh para penggarap dunia bawah. Hanya kamu yang bisa membantuku menyelamatkan Tuanku. Kaisar pil pemakan naga berlutut di depan Ningki. Jejak keheranan melintas di mata pil Emperor Putih. Dari mana datangnya kepercayaan kaisar pil pemakan naga pada Ningki? Jika dia benar-benar ingin menjadi kalkulatif, bukankah dia mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk melakukan hal ini? Ningki dengan lembut melambaikan tangannya dan kaisar pil pemakan naga berdiri tanpa sadar. Jangan bilang aku berjanji padamu bahwa aku akan membantumu menemukan keberadaan Tuanmu. Aku punya alasan sendiri untuk tidak pergi ke penjara abadi, Ningki memiliki firasat bahwa ada kemungkinan 50% bahwa orang tuannya berada di penjara abadi. Terima kasih. Jika aku bisa bertemu Tuanku sekali lagi, hidupku akan lengkap. Kaisar pil pemakan naga sepertinya mengingat kembali kenangan indah. Pada saat ini, kenangan tersegel melintas di benaknya seperti film. Kakak senior, ayo pergi. Ningki memandang kaisar pil putih. Kaisar pil, Tuan Yu mengangguk. Ketika keduanya menghilang, kaisar pil pemakan naga masih berdiri di sana dengan linglung. Wajahnya terkadang dipenuhi senyuman, terkadang dipenuhi kesedihan, dan terkadang dipenuhi air mata. Adik laki-laki, penjara abadi bukanlah tempat yang baik untuk dikunjungi. Kakak senior belum pernah mendengar ada orang yang kembali setelah memasuki penjara abadi. Menurut rumor yang ditinggalkan oleh para leluhur, ada bahaya di mana-mana di penjara abadi. Kaisar pil putih memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Jika tidak seperti ini, dia akan masuk ke dalam dirinya sendiri setelah mengetahui informasi di Slip Giok. Hanya ada kalimat sederhana di Slip Giok. Naga pemakan, muridku, Tuan aman dan sehat. Tidak perlu khawatir. Kakak senior, jangan khawatir. Kakak muda bebas melakukan apapun yang dia mau. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun. Jika saya tidak memiliki keyakinan mutlak, saya tidak akan memilih untuk memasuki penjara abadi. Ningki tersenyum. Kalau begitu, kakak senior bisa yakin. Kaisar pil putih menghela nafas lega. Pada saat ini, Ningki tiba-tiba teringat apa yang Ye Wan Jun katakan padanya sebelumnya. Setiap beberapa ratus ribu tahun atau jutaan tahun, seorang anak ajaib akan muncul di daratan tengah untuk membunuh Kaisar Abadi Daoyan. Jika keajaiban ini gagal, apakah mereka dibunuh di tempat atau dijebloskan ke penjara abadi? Jika mereka dijebloskan ke penjara abadi, pasti ada manfaatnya. Kalau tidak, mengapa tidak membunuh mereka saja? Ningki memiliki firasat bahwa dia semakin dekat dengan Kaisar Abadi Daoyan. Ketika Ningki memikirkan bola mata yang pernah muncul di langit, jantungnya masih berdebar ketakutan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya, jadi seberapa mengerikankah kekuatan Kaisar Abadi Daoyan? Dalam waktu singkat, bahkan jika Ningki memiliki sistem, dia tidak akan mampu melawannya. Kakak senior, aku merasakan sesuatu. Aku akan mengasingkan diri. Ningki menangkupkan tangannya ke arah pil Emperor Putih. Kemudian, dia kembali ke istana esnya dan menyiapkan barisan isolasi. Dia memanggil Little Six di dalam hatinya. Bos, kamu kembali ke daratan tengah. Begitu Little Six muncul, dia menarik nafas dalam-dalam. Aroma familiar ini adalah aroma daratan tengah. Susunan isolasi yang telah saya siapkan cukup bagi Anda untuk tinggal di sini setidaknya selama 15 menit tanpa terdeteksi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda? Ningki berkata dengan ekspresi serius. Seseorang memberitahuku bahwa sesekali, seorang anak ajaib akan membunuh Kaisar Abadi Daoyan. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Apakah begitu? Wajah Little Six menunjukkan sedikit kejutan. Tampaknya tidak palsu. Ningki menghela nafas lega. Lalu, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak curiga bahwa Little Six menyembunyikan sesuatu darinya. Bos, menurutmu ini bukan rencana cadangan yang sudah aku siapkan, kan? Hem, tunggu. Ini mungkin benar-benar rencana cadangan yang sudah aku siapkan. 1607. Perlombaan setan. Apakah kamu mengatakan bahwa cara-cara ini mungkin dilakukan ketika kamu dikalahkan dan mati? Tapi sekarang, kamu tidak memiliki ingatan tentang hal itu. Ningki memasang ekspresi aneh setelah mendengar narasi Little Six. Kemungkinan besar ingatan itu sengaja dihilangkan, karena takut mereka akan menemukannya. Ras naga langit kuno kita sudah mati. Meskipun kita meninggalkan warisan kita, kita bukanlah orang yang sama. Enam kecil mengangguk. Sepertinya memang begitu. Momo-momong, apa kamu tahu tempat bernama penjara abadi? Ningki bertanya. Penjara abadi, tempat itu adalah tempat paling istimewa di dunia ini. Penjara ini memiliki hukum dausurgawi yang berbeda. Ketika klan Sky Dragon kuno pertama kali datang ke sini, ada beberapa penduduk asli yang sangat kuat yang menolak untuk tunduk pada aturan klan Sky Dragon kami. Setelah as rangkaian pertempuran, para ahli ini dilemparkan ke penjara abadi oleh kami. Itu dapat dianggap sebagai tempat pengasingan. Kata Enam kecil. Mengapa tidak membunuh mereka dan mengasingkan mereka saja? Apakah kamu tidak takut mereka akan kembali dari penjara abadi untuk membalas dendam? Ningki sedikit mengernyit. Di alam itu, jika kamu membunuh mereka, bagaimana kamu tahu kalau mereka tidak akan kembali dalam beberapa tahun? Yang paling aman adalah membuang mereka ke penjara abadi. Bahkan dunia bawah pun tidak bisa ikut campur di sana. Selain itu, ada keuntungannya. Orang-orang yang meninggal di penjara abadi akan diubah menjadi energi spiritual langit dan bumi yang paling murni. Itu dapat ditarik keluar dengan formasi susunan khusus untuk budidaya. Kata si kecil Enam sambil terkekeh. Jadi begitu. Ekspresi pencerahan muncul di mata Ningki. Alasan terakhir mungkin adalah alasan sebenarnya. Bos, jangan bilang kamu berpikir untuk memasuki penjara abadi. Jangan pernah memikirkannya. Hukum surgawi Dao di sana sangat menakutkan. Saya menduga penjara abadi adalah bagian spasial dari benua iblis. Saat itu, benua iblis dan benua abadi hidup berdampingan di alam surgawi. Ada perang besar antara makhluk abadi dan iblis yang berlangsung selama enam zaman. Pada akhirnya, iblis dikalahkan dan iblis ditindas dan dibunuh. Benua iblis juga hancur berkeping-keping dan menghilang ke dunia. Ekspresi ngeri muncul di mata Little Six. Jelas sekali, dia mewarisi adegan perang besar antara makhluk abadi dan iblis dalam ingatannya. Benua iblis. Ningki menunduk sambil berpikir. Jika ada makhluk abadi di dunia, pasti ada setan. Namun siapa sangka menurut Little Six, iblis-iblis itu sebenarnya telah dikalahkan bertahun-tahun yang lalu. Ras iblis selalu menggunakan tubuh fisik mereka untuk menaklukkan dunia, begitu pula Dao surgawi dari benua ras iblis. Kecuali ki iblis dan tubuh fisik, semua kekuatan lainnya ditekan oleh Dao surgawi dari benua ras iblis. Dapatkah Anda bayangkan, selama perang besar keabadian dan iblis, ada iblis dengan basis budidaya setinggi langit yang menggunakan ki iblis untuk membersihkan tubuh mereka, dan kekuatan fisik mereka yang menakutkan cukup untuk menghancurkan Dao surgawi dengan satu pukulan. Perang itu, ada hampir seratus kaisar abadi yang terbunuh oleh tinju mereka. Dalam enam zaman, lebih dari seratus kaisar abadi terbunuh, tes. Si kecil enam berkata dengan suara rendah. Iblis bisa memurnikan tubuh mereka, jadi mengapa dewa tidak bisa melakukan hal yang sama? Ningki merasa sedikit aneh. Ki iblis, di dunia ini, hanya iblis ki yang dapat memadatkan tubuh fisik hingga ekstrim. Dalam aspek ini, immortal ki tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Enam kecil menggelengkan kepalanya. Seni gajah naga penekan penjaraku memiliki efek pengerasan tubuh pada awalnya. Bukankah itu berarti bahwa meskipun aku mengolahnya sampai puncaknya, tubuhku tidak akan mampu menandingi ras iblis? Ningki sedikit mengernyit saat sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia memandang enam kecil. Karena kamu curiga penjara abadi adalah bagian dari benua ras iblis, bukankah itu berarti aku bisa mendapatkan aura jahat dari dalam untuk membersihkan tubuhku? Secara teori, itu mungkin terjadi. Namun, kamu memiliki ki abadi di dalam dirimu. Apakah kamu tidak takut menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu jika aura jahat memasuki tubuhmu? Terlebih lagi, memiliki aura jahat tidak dapat ditoleransi oleh dunia. Di masa depan, jika dewa mengetahui bahwa Anda memiliki aura jahat di dalam diri Anda, Anda akan diburu sampai ke ujung dunia. Nasibmu akan lebih buruk daripada naga langit kuno kita. Little Six memutar matanya, jelas tidak menyetujui pemikiran Ningki. Di masa lalu, ada dewa yang menjadi iblis. Karena suatu alasan, mereka kehilangan akal. Bahkan jika mereka berhasil mempertahankan pikiran mereka, mereka menjadi jauh lebih tumpul. Dewa yang menjadi iblis ini kemudian menghilang dari dunia ini setelah para iblis menghilang. Dikalahkan, jika mereka tidak memilih untuk menjadi iblis saat itu, mereka mungkin masih menjalani kehidupan tanpa beban sekarang. Little Six melanjutkan, Bos, sebaiknya kamu menyerah pada gagasan itu. Jadi bagaimana jika tubuhmu mencapai titik ekstrim? Para iblis sangat kuat, tetapi bukankah pada akhirnya mereka tetap kalah? Itu benar. Hati Ningki yang membara berangsur-angsur menjadi tenang setelah disiram dengan air dingin oleh Little Six. Sudah waktunya. Jika aku tinggal lebih lama lagi, aku tidak akan bisa menyembunyikan auraku. Aku akan pergi dulu. Tunggu, bagaimana keadaan Little Purple dan yang lainnya? Sosok Little Six menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ningki mengerutkan bibirnya. Setelah tinggal di silsilah bodi pil selama beberapa bulan, Ningki telah mewariskan semua warisan yang ia peroleh dari pil Emperor Devouring Dragon kepada Ye Wan Jun dan teman-temannya. Melihat waktu, sudah waktunya untuk berangkat. Adik laki-laki, apakah kamu yakin ingin pergi? Raja Abadi Sungai Abadi dan tiga lainnya adalah bawahan Kemuliaan Yuan Changji. Kemuliaan Yuan Changji tidak akan melepaskanmu dengan mudah jika mereka mati. Namun, demi reputasinya, dia mungkin tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Ada banyak guru penciptaan tujuh dan delapan kesengsaraan di antara para pelindungnya. Jika Anda tetap berada di silsilah pil bodi, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah. Jika tidak, Kaisar Alkimia Bodi tersenyum. Saya tidak bisa tinggal di silsilah pil bodi selama sisa hidup saya hanya karena dia, bukan. Apa yang akan datang akan datang. Selama Kemuliaan Yuan Changji tidak mengambil tindakan secara pribadi, saya tidak takut pada yang lain. Jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya akan lari saja. Ningki tersenyum. Saudara muda, yakinlah mengenai hal ini. Selama aliansi alkemis masih ada, kemuliaan Yuan Changji tidak akan berani berselisih dengan mereka. Namun, monster tua ini telah hidup bertahun-tahun dan mempunyai banyak trik di lengan bajunya. Titik. Adik Junior, kamu tetap tidak boleh lengah. Kamu harus berhati-hati. Kaisar Alkimia Bodi tidak mencoba membujuk Ningki untuk tetap tinggal setelah melihat bahwa dia telah mengambil keputusan. Ningki tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Dia kemudian mengeksekusi 90 ribu mil flash dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat ini, mata pil monark putih bersinar dengan sedikit keterkejutan. Dia kemudian mengungkapkan senyuman. Dengan kecepatan seperti itu, aku bisa melarikan diri meski aku tidak bisa mengalahkannya. Apakah itu aura Ningbaixuan yang baru saja muncul? Ziyue Yanjun berdiri di puncak gunung. Dia bisa melihat silsilah pil bodi di kejauhan. Dia telah menunggu kabar selama ini. Jika Kaisar Alkimia Bodi membunuh Ningbaixuan, dia akan bisa melaporkannya kembali. Namun, dia tidak menyangka setelah menunggu begitu lama, Ningbaixuan benar-benar akan meninggalkan tempat ini dengan kecepatan yang bahkan dia tidak bisa bereaksi. Ziyue Yanjun tidak sendirian. Ada lebih dari 10 petani berjubah merah berdiri di belakangnya dengan ekspresi suram. Berikan perintahku. Jika kamu mengetahui keberadaan anak ini, kamu harus melapor padaku secepatnya. Ziyue Yanjun berkata dengan dingin. Ya, 1608. Dinasti Langit Zanlu. Lembah panjang umur. Karena batasan yang ditetapkan secara pribadi oleh Bapak Abadi Yang Abadi, tempat ini dipenuhi dengan energi roh alami sepanjang tahun. Selain itu, Ayah Abadi Yang Abadi tidak memiliki kebiasaan memperbudak para penggarap tingkat rendah, sehingga menarik banyak penggarap gelandangan untuk tinggal di sini. Namun, karena orang tua abadi-abadi tidak ada di sini baru-baru ini, dan pencipta terkuat di bawahnya telah menghilang, ada rumor bahwa orang tua abadi-abadi telah dibunuh oleh musuh yang kuat. Hal ini menyebabkan hati orang-orang berada dalam kekacauan, dan beberapa vaksi yang menentang lembah panjang umur akan menguji keadaan dari waktu ke waktu. Ketika Ningki pertama kali masuk ke pasar, para pembudidaya di sekitarnya sedang terburu-buru. Bahkan para penggarap yang mendirikan kios pun memiliki ekspresi jelek. Tuan, apakah ada yang Anda suka? Saya akan menjualnya dengan harga murah. Setelah menjual barang-barang ini, aku akan meninggalkan tempat ini bersama cucuku. Melihat Ningki berhenti di depan kios, lelaki tua pemilik kios itu sepertinya mencium peluang bisnis dan buru-buru bertanya. Di sampingnya duduk seorang gadis kecil, yang tampak berusia remaja, memancarkan aura iblis yang samar. Mata gadis itu besar dan cerah. Dia memandang Ningki dengan sedikit keinginan, seolah berharap Ningki akan membeli semuanya dari kios kakeknya. Pak, saya tidak membeli apapun. Saya hanya menanyakan arah. Ningki tersenyum. Lelaki tua itu tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kemana Tuan pergi? Di mana dua orang tua abadi-abadi? Ningki bertanya. Orang tua itu sedikit terkejut, lalu menunjuk ke suatu arah dan berkata, Langsung dari sini, dan setelah beberapa gunung, Anda akan mencapai lembah panjang umur yang sebenarnya. Disitulah gua tempat tinggal orang tua abadi yang abadi berada. Tuan, adalah kamu di sini untuk menemukan orang tua abadi yang abadi. Dia tidak lagi berada di lembah. Saya pikir Anda datang tanpa alasan. Terima kasih, Tuan. Berapa harganya? Ningki tersenyum dan mengangguk, lalu pandangannya tertuju pada kios. Ada beberapa botol porselen, beberapa ramuan abadi, dan beberapa harta ajaib. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu berseri-seri. Dia menggambarkan hal-hal di rumahnya sebagai sesuatu yang langka di surga dan sulit ditemukan di bumi. Berapa harganya untuk semuanya? Ningki menyelap ujian orang tua itu pada dirinya sendiri. Total, 200 koin surga Wisanlu. Tampaknya ada bekas sakit hati di mata lelaki tua itu. Biasanya, barang-barang ini bisa dijual setidaknya dengan 250 Clearlu Immortal Coins. Tapi sekarang lembah panjang umur akan runtuh, dia hanya bisa menjualnya dengan harga murah. Dia hanya berharap untuk meninggalkan tempat ini sebelum bahaya datang. Aku tidak punya koin lu abadi yang jelas. Ketika Ningki mengatakan itu, mata tetua itu tampak menunjukkan sedikit kemarahan. Ningki terus tersenyum dan berkata, 200 koin abadi Dow Evolution. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja. Tetua itu memperlihatkan ekspresi gembira. Koin abadi Dow Evolution jauh lebih baik daripada koin abadi Clearlu. 200 koin abadi Dow Evolution bernilai setidaknya 300 koin abadi Lu yang jelas. Pemilik kios di dekatnya terlihat iri dan maju untuk mempromosikan produk mereka. Ningki hanya mengambil barang-barang dari kios lelaki tua itu dan meninggalkan 200 koin abadi Dow Evolution sebelum berjalan ke arah lembah panjang umur. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, seseorang tiba-tiba tersentak dan berteriak kaget. Para penggarap Bis Fali dan School Fali ada di sini. Semuanya, lari. Pasar langsung kacau balau. Penatua yang telah menjual segalanya dan hendak pergi bersama cucunya buru-buru meraih lengannya dan terbang ke arah utara. Orang-orang yang selamat dari lembah panjang umur, menurutmu kemana kamu akan pergi? Raungan menggelegar tiba-tiba meledak di atas kepala semua orang. Kemudian, sekelompok besar petani muncul dari segala arah dan mengepung seluruh pasar. Sebuah aura melesat ke langit dari pasar. Pencipta kesengsaraan pertama berdiri di kampaan dan memandang para penggarap di segala arah dengan ekspresi serius. Pandangannya tertuju pada dua pemimpin. Hantu serigala, tuan muda tulang layu, apakah kamu yakin ingin berselisih dengan lembah panjang umur? Jika ayah abadi yang abadi kembali dan melihat pemandangan ini, Anda pasti akan mati. Di seluruh pasar Longeviti Valley, pencipta kesengsaraan pertama ini sepertinya adalah satu-satunya yang tersisa. Para pembudidaya lainnya melihat bahwa tidak ada tempat untuk lari dan hanya bisa segera mendekatinya. Namun, sang tetua berlari terlalu cepat bersama cucunya, sehingga sudah terlambat baginya untuk berbalik. Dia dikelilingi oleh beberapa petani, jadi dia melindungi cucunya dimanapun. Dan segera, selusin luka ditambahkan ke tubuhnya. Kultifator bernama Wolfgoss adalah pemimpin Bis Valley. Dia memancarkan aura pencipta kesengsaraan kedua, dan tuan muda tulang layu juga merupakan pencipta kesengsaraan kedua seperti dia. Haha, bukankah ayah abadi yang abadi memanfaatkan usia tuanya karena dia telah hidup bertahun-tahun. Dia menduduki tanah berharga ini dan bahkan tidak berbagi sedikit pun dengan kami. Kali ini, karena Bis Valley dan Skul Valley kami telah memutuskan untuk bergabung, kami tidak akan takut bahkan jika ayah abadi yang abadi kembali. Anda hanyalah pencipta kesengsaraan pertama, jadi Anda bukan tandingan kami. Mengapa kamu tidak bersujud dan memohon belas kasihan? Mungkin kami akan menyelamatkan hidupmu. Serigala hantu tertawa. Ini. Pencipta kesengsaraan pertama mengukur perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak dengan rasa takut. Kemudian, dia berlutut dengan ekspresi jelek di depan banyak petani di pasar. Dia tidak punya pilihan selain berlutut. Jika mereka benar-benar bertarung hari ini, dia pasti tidak akan menandingi dua pencipta kesengsaraan kedua. Dia hanya bisa berkompromi dan menjalani kehidupan yang tercelah. Saat ayah abadi yang abadi kembali, aku akan memberimu pelajaran. Dia mengertakan gigi di dalam hatinya. Melihat ini, para petani di pasar memandangnya dengan jijik dan berlutut juga. Ha! Orang bijak tunduk pada keadaan. Tuan muda tulang layu menyeringai. Kakek! Di kejauhan, lelaki tua itu perlahan-lahan kalah. Semakin banyak luka muncul di tubuhnya, namun dia tetap melindungi gadis kecil di bawahnya agar tidak terluka. Mengingat kondisinya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajah dingin Tuan muda tulang layu menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Melihat ini, para penggarap yang mengelilingi lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tua bangka, kamu benar-benar mendekati kematian. Aku akan menghadapinya. Kalian bunuh gadis kecil di pelukannya. Seketika, serangan para penggarap menjadi lebih ganas. Saat lelaki tua itu hendak dikalahkan, desahan lembut terdengar. Mendesah. Para pembudidaya tiba-tiba terbang keluar. Ningki meraih orang tua itu dan mendarat dengan mantap di tanah. Pada saat yang sama, gelombang ki abadi memasuki tubuh lelaki tua itu, dan luka lelaki tua itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tuan muda. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Gadis kecil di pelukannya juga menatap Ningki dengan mata besarnya. Mencampuri urusan orang lain. Tuan muda tulang layu sedikit mengernyit. Jika Anda menginginkan lembah panjang umur, ambillah. Biarkan para penggarap di sini pergi. Ningki memandang Tuan muda tulang layu dan serigala licik dengan acuh-ta'acuh. Jika para penggarap biasa di sini dibantai karena dia membunuh ayah abadi yang abadi, Ningki tidak akan merasa nyaman. Lagi pula, para kultifator ini tidak ada hubungannya dengan bapak abadi yang abadi. Mereka hanyalah petani keliling yang tinggal di sini. Lelucon yang luar biasa. Kamu pikir kamu ini siapa? Siapa kamu untuk berbicara di sini? Serigala licik tertawa sinis. Karena kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain, aku akan menghancurkanmu juga. 1609 Siapa yang mulia? Para pembudidaya yang dibawa oleh serigala licik dan Master Junior Tulang Layu pada dasarnya berada di alam transendensi tengah ke alam transendensi sempurna. Melihat sekelompok orang ganas ini menyerbu ke arah mereka bertiga, jejak keputusasaan muncul di mata lelaki tua itu. Dia berkata kepada Ningki dengan cemas, Tuan muda, jika Anda memiliki sarana untuk pergi dulu, tolong bawa cucu saya bersama Anda. Saya akan membantu Anda menghentikan mereka. Kakek, aku tidak akan pergi. Gadis dalam pelukan lelaki tua itu memiliki tatapan keras kepala di matanya. Ningki sedikit mengernyit. Ketika kelompok pembudidaya alam transendensi hampir berada di depannya, hembusan Ki abadi melonjak keluar dari tubuh Ningki dan menghantam kelompok pembudidaya alam transendensi seperti gelombang. Mereka segera melolong sedih dan terbang mundur, mendarat dengan keras di tanah. Mereka yang menggunakan alam transendensi hancur, dan mereka yang tidak menggunakan alam transendensi mengalami patah tendon dan tulang. Sang Pencipta Junior Soverein Tulang Layu mengerutkan alisnya, dan ekspresi terkejut terlihat di mata hantu serigala. Mereka tidak merasakan kekuatan penciptaan apapun dari Ningki, namun fakta bahwa dia mampu mengalahkan bawahan mereka dengan satu serangan berarti dia adalah seorang pencipta. Saya berkata, Anda dapat mengambil lembah panjang umur dan melepaskan para penggarap ini. Apakah Anda tidak mengerti ucapan manusia? Tatapan Ningki tertuju pada penguasa Junior Tulang Layu. Para petani di pasar memandang Ningki dengan penuh harap. Bahkan pencipta satu kesengsaraan pun sama. Meskipun dia berlutut memohon belas kasihan, itu cukup baik sehingga dia tidak jatuh ke tangan Ningki. Kalau tidak, dengan tingkat gesekan antara lembah panjang umur, lembah binatang, dan lembah tengkorak, setidaknya dia akan tersiksa. Komandan, balas dendam pada kami. Bunuh bocah ini. Tuan muda, orang ini berani tidak menghormati lembah tengkorak kita. Dia pantas mati. Bunuh dia. Para penggarap alam transendensi yang tersapu ke tanah oleh Ningki semua menatapnya dengan ekspresi ganas. Sebagai pembudidaya lembah binatang dan lembah tengkorak, kapan mereka pernah menderita luka serius di area seluas ratusan ribu mil ini? Bahkan jika mereka bertemu dengan pencipta yang mengetahui latar belakang mereka, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, kedua lembah itu memiliki keberadaan yang menakutkan bersama pencipta kesengsaraan ketiga. Ahli terkuat di dinasti langit Zanlu hanyalah pencipta kesengsaraan keempat, dan pencipta kesengsaraan ketiga dapat mendominasi suatu wilayah. Hahaha. Tuan muda tulang layu ingin menyelidiki latar belakang Ningki, tetapi matanya dipenuhi amarah ketika mendengarnya. Dia tertawa dan menunjuk ke arah Ningki. Dari mana datangnya kultifator nakal ini? Beraninya kamu berbicara begitu arogan di depanku, Tuan muda tulang layu. Kami menginginkan lembah panjang umur ini dan kehidupan mereka. Saya ingin semua pembudidaya dalam radius 100 ribu mil mengetahui konsekuensi menyinggung lembah tengkorak saya. Baiklah. Roh Serigala tertawa dan mengangguk setuju. Saya akan menerima 20 poin penciptaan. Ningki tersenyum. Poin keberuntungan. Jejak raguan muncul di mata penguasa junior tulang layu. Ghostwolf mencibir, tidak perlu membuang-buang napas padanya. Apakah kamu akan menghadapinya, atau haruskah aku? Serigala setan, kamu duluan. Mata penguasa muda tulang layu bergerak sedikit saat dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, nak, beritahu aku namamu. Setan Serigala dari lembah binatang kekaisaran tidak membunuh orang tanpa nama. Serigala hantu tertawa liar, dan sosoknya sudah menyapu ke arah Ningki seperti embusan angin. Dalam prosesnya, tubuhnya tiba-tiba mengembang melawan angin, dan menjadi belasan kali lebih besar, seperti raksasa seukuran bukit kecil. Pada saat yang sama, auman binatang terdengar, dan seekor binatang raksasa mirip badak muncul di bawah selangkangannya. Aura yang dipancarkan oleh binatang raksasa ini sebenarnya tidak lebih lemah dari pencipta kesengsaraan kedua biasa. Ini, seolah-olah mereka belum pernah melihat pencipta kesengsaraan kedua mengambil tindakan secara pribadi. Orang tua dan gadis kecil dipelukannya tercengang. Ketika gadis kecil itu melihat binatang raksasa mirip badak itu, ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Karena dia juga iblis seperti binatang mirip badak. Semua memuji komandan. Para penggarap imperial Bisvali memiliki ekspresi fanatik di wajah mereka. Iblis Serigala adalah salah satu dari tiga komandan terkuat di lembah binatang kekaisaran selain dari Master Lembah. Ini ada hubungannya dengan Divine Unicorn Rhinoceros yang dia tunggangi. Di antara ketiga komandan, hanya tunggangannya yang memiliki tingkat budidaya yang sama dengannya. Tidak hanya itu, badak unikon ilahi juga merupakan spesies yang bermutasi di antara binatang iblis. Kekuatannya begitu besar sehingga bisa menghancurkan pegunungan dan menguapkan sungai panjang dengan sekali hentakan. Berikan hidupmu padaku. Haha. Setan Serigala memandang Ningki dengan penuh semangat dengan rasa haus darah di matanya. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Raungan naga terdengar. Tujuh naga emas yang dibentuk oleh ki abadi yang ekstrim bertabrakan satu sama lain dan menyerang setan Serigala. Badak unikon ilahi sepertinya merasakan bahwa ketujuh naga emas itu tidak biasa, dan gerakannya langsung melambat. Kukunya dengan panik mencoba menahan diri untuk tidak bergerak maju. Namun, Serigala Iblis tidak merasakan ini. Di matanya, hanya kekuatan ciptaan yang patut diwaspadai. Ada pun kekuatan lain yang ingin menyakiti pencipta. Itu tidak mungkin. Permainan anak-anak. Serigala Iblis tertawa sinis. Sebuah gada raksasa muncul di tangannya, dan mengayunkannya ke arah tujuh naga emas. Gada itu memancarkan aura samar dari senjata spiritual tingkat rendah. Ledakan. Gada itu hancur berkeping-keping dalam satu kali serangan. Wajah Serigala Goblin menunjukkan ekspresi kusam. Sebelum dia sempat bereaksi, naga emas telah menyerang dia dan badak unikon ilahi. Ningki dapat melihat bahwa bar HP padat di atas kepalanya berkurang dengan cepat. Segera, bar HP-nya kosong. Siapa kamu? Wajah Serigala Iblis menunjukkan sedikit kesungguhan. Ada rasa kengganan yang kuat di kedalaman matanya, tapi tubuhnya meledak seperti gelembung. Embusan angin bertiup lewat. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kerumunan tidak lagi dapat menemukan jejak Serigala Setan. Seolah-olah itu tidak pernah muncul sejak awal. Terkejut, terkejut, ketidakpercayaan. Segala macam tatapan tertuju pada Ningki. Bahkan lelaki tua dan gadis kecil yang berdiri di samping Ningki memandang Ningki dengan mata tidak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pencipta kesengsaraan kedua yang tinggi dan perkasa yang dapat menentukan hidup dan mati mereka akan mati begitu saja. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Pencipta kesengsaraan pertama, yang pertama berlutut dan memohon, tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah Ningki. Dia membungkuk dalam ekstasi. Para pembudidaya lainnya segera bereaksi dan berlari ke belakang Ningki. Siapa kamu sebenarnya? Penghinaan di mata guru junior tulang layu lenyap dan digantikan dengan keseriusan dan ketakutan. Dia telah bertarung dengan Werewolf Ghost beberapa kali dan yakin dia bisa mengalahkannya. Namun, itu hanya sedikit. Sangat mustahil untuk membunuh Werewolf Ghost tanpa menggunakan skema dan penyergapan. Tapi orang tak dikenal di depan mereka ini sebenarnya telah membunuh Gool Wolf dengan satu gerakan. Kekuatan semacam ini, dia mungkin. Pencipta tiga kesengsaraan. Ding, selamat, tuan rumah, karena berhasil membunuh pencipta kesengsaraan kedua. Anda dihargai dengan 10 poin penciptaan. Ding, selamat. 1610 Saya ingin meminjam sesuatu dari Anda. Kesunyian Terlepas dari pertanyaan guru junior tulang layu, pemandangannya sangat sunyi. Para penggarap lembah binatang kekaisaran bahkan tidak berani bernapas terlalu keras karena mereka takut mengganggu Ningki dan menyebabkan mereka mengikuti jejak serigala licik. Tuan, lembah panjang umur ini. Jika Anda menyukainya, lembah tengkorak saya tidak akan memperjuangkannya lagi. Saya akan pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Melihat Ningki tidak berbicara, Master muda tulang layu tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi canggung. Para penggarap lembah tengkorak semuanya senang dengan keputusan bijak dari Master junior tulang layu. Tidak peduli seberapa serius luka mereka, mereka berjuang untuk bangun dan siap meninggalkan tempat ini bersama Master junior tulang layu. Cara Ningki membuat mereka merasakan hawa dingin yang tak terkendali di hati mereka. Bahkan pencipta kesengsaraan kedua pun mati tanpa jejak. Apa itu? Saat ini, mereka sangat senang bisa selamat dari gerakan Ningki. Setelah mengatakan itu, Master junior tulang layu berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban Ningki. Namun, kecepatannya tidak terlalu cepat karena dia sepertinya sedang menguji Ningki. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Suara Ningki terdengar. Tubuh Master junior tulang layu langsung menegang. Para penggarap lembah tengkorak juga saling memandang dengan ketakutan sebelum memandang Ningki dengan gelisah. Tuan, apakah Anda punya pesanan lain? Master junior tulang layu tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Dia sudah menurunkan sikapnya dan hampir memohon belas kasihan. Aku ingin meminjam sesuatu darimu. Ningki tersenyum. Apa yang ingin kamu pinjam? Selama aku punya, aku bisa meminjamkannya padamu. Master junior tulang layu memiliki firasat buruk. Dia takut harus mengeluarkan uang untuk mencegah bencana hari ini. Namun, uang hanyalah milik duniawi. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya sekarang, tidak masalah jika dia mengeluarkan sejumlah uang. Ketika dia kembali ke lembah tengkorak, dia akan meminta tuan lembah untuk keluar dan membunuh anak ini. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak barang yang diambil Ningki darinya, dia akan mengambil kembali dua kali lipatnya. Memikirkan hal ini, Master junior tulang layu mengungkapkan sedikit senyuman di matanya. Seolah-olah dia bisa melihat pemandangan Ningki berlutut dan memohon belas kasihan di depannya. Aku ingin meminjam kepalamu. Ningki tersenyum. Ses. Semua orang terkesiap, terutama para penggarap di alun-alun pasar. Mereka berpikir karena pihak lain telah menunjukkan kelemahan dan ingin pergi, mereka sebaiknya melepaskannya saja. Tidak perlu menyinggung lembah tengkorak setelah menyinggung lembah binatang, bukan. Namun, mereka harus bergantung pada Ningki saat ini, jadi mereka tentu saja tidak berani mengatakan ini di dalam hati mereka. Yang Mulia, mohon jangan bercanda. Kepala ini, bagaimana cara saya meminjamnya? Ekspresi Master junior tulang layu sedikit berubah saat dia memaksakan senyum. Karena aku tidak bisa meminjamnya, berikan padaku. Ningki berkata dengan serius. Apa maksudmu? Karena aku sudah menunjukkan kelemahan hari ini, kenapa kamu masih ingin membunuhku? Bahkan jika aku, Tuan Muda Tulang Layu, tidak bisa mengalahkanmu, kamu bisa melupakan membunuhku. Ketika saya kembali ke lembah tengkorak, saya pasti akan meminta guru lembah untuk membunuh Anda secara pribadi. Tunggu saja. Wajah Master Muda Tulang Layu berubah drastis. Dengan raungan marah, dia mengulurkan tangan dan merobek kekosongan di depannya, menghilang di depan mata semua orang dalam sekejap mata. Para penggarap lembah tengkorak menatap dengan tercengang melihat pemandangan ini. Bahkan orang yang paling lambat pun akan menyadari bahwa Tuan Muda Tulang Layu telah menyerah pada mereka. Senior, tolong selamatkan hidup kami. Kami juga dipaksa bergabung dengan Skulvali. Kami awalnya adalah orang-orang yang murni dan polos, tapi Skulvali memaksa kami melakukan prostitusi. Tolong selamatkan nyawa kami, Senior. Benar, Senior, tolong selamatkan nyawa kami yang rendahan. Para penggarap lembah tengkorak berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Ketika para penggarap imperial Bisvali melihat ini, mereka juga berlutut di tanah dan menatap Ningki dengan mata penuh semangat. Ningki tidak bisa diganggu dengan kelompok kultifator alam Transcendensi ini. Dengan sapuan kehendak ilahi, bibirnya membentuk cibiran saat dia merobek kekosongan di depannya dan menghilang. Namun, hanya dalam waktu lima nafas, Ningki merobek kekosongan itu lagi. Kali ini, dia bukan satu-satunya yang muncul. Di tangannya ada Junior Master Tulang Layu, yang dipukuli hingga menjadi anjing mati. Ketika para kultifator melihat pemandangan ini, mereka langsung merasa bahwa tingkat kultifasi Ningki tidak terduga. Pencipta satu kesengsaraan dari lembah panjang umur memandang Ningki dengan keterkejutan di matanya. Lalu, matanya dipenuhi rasa hormat. Kekuatan yang ditampilkan Ningki sudah sebanding dengan orang tua abadi di matanya. Dimanapun, pencipta tiga kesengsaraan akan menjadi ahli yang hebat. Yang terbaik di antara mereka bahkan akan memenuhi syarat untuk disebut sebagai dewa yang sempurna. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah tuan muda Tulang Layu dari lembah tengkorak. Jika kamu membunuhku, tuan lembah tidak akan melepaskanmu. Anda telah menyinggung Imperial Bisphali. Jika Anda menyinggung lembah tengkorak saya, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan dinasti langit Zanlu. Saya memperingatkan Anda, Imperial Bisphali mungkin sudah tahu bahwa Wolf Ghost sudah mati. Jika kamu tidak pergi sekarang, bahkan jika penguasa lembah dari lembah binatang kekaisaran datang secara pribadi, kamu pasti akan mati. Master Junior Tulang Layu mencoba yang terbaik untuk membuka matanya yang bengkak dan menatap Ningki. Namun, ketika dia melihat Ningki tidak tergerak, dia ingin menggunakan segala macam metode untuk mengancamnya. Diam. Bisa. Telapak tangan Ningki mendarat di kepala Master Junior Tulang Layu. Kepalanya meledak seperti semangka yang jatuh dari gedung tinggi. Set. Master Junior Tulang Layu telah mati. Para penggarap lembah tengkorak merasakan hawa dingin naik dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Dampak dari hancurnya serigala hantu hingga berkeping-keping tidaklah besar, tetapi kepala yang mulia Junior Tulang Layu dihancurkan oleh Ningki di depan semua orang. Dampak dari pemandangan ini terlalu mengerikan bagi mereka. Aku membunuhnya. Kamu bisa pergi sekarang. Ningki berkata dengan tenang. Pergi sekarang. Para penggarap Imperial Bisphali dan Skullphali sedikit terkejut. Pada saat mereka bereaksi, Ningki sudah mulai berjalan menuju lembah panjang umur. Baru setelah itu mereka memastikan bahwa pihak lain telah melepaskan mereka. Terima kasih, Senior. Terima kasih, Senior. Para penggarap dari dua lembah berterima kasih kepada Ningki dan segera pergi setelah berpikir bahwa mereka pasti sudah mati. Hantu serigala dan Master Junior Tulang Layu sudah mati, tapi mereka masih hidup. Ini berarti mereka tidak bisa lagi kembali ke Imperial Bisphali dan Skullphali. Di masa depan, mereka hanya bisa menjalani kehidupan tercelah di bawah pengejaran dua lembah. Ketika para penggarap lembah panjang umur melihat ini, mereka juga berterima kasih kepada Ningki setelah ragu-ragu sejenak dan segera pergi. Master Junior Tulang Layu benar. Imperial Bisphali mungkin telah mengetahui bahwa lampu jiwa hantu serigala telah padam. Pemimpin lembah dari lembah binatang kekaisaran mungkin akan segera tiba. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan bisa pergi di masa depan. Ketika pencipta lembah panjang umur melihat bahwa Ningki tidak berniat memperhatikannya, dia merobek kekosongan dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Hanya dua kakek dan cucu yang mengejarnya. Tuan Muda. Orang tua itu bergumam dan ingin berterima kasih kepada Ningki. Cepat pergi. Sebentar lagi, tempat ini akan menjadi tempat masalah. Ningki tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan hidup saya hari ini. Saya tidak dapat menerima 200 koin surgawi Dao Evolution ini. Orang tua itu mengeluarkan koin surgawi yang digunakan Ningki untuk membeli barang-barangnya dan menyerahkannya kepada Ningki dengan tatapan penuh tekat. Ketika Ningki melihat ini, dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saat itulah senyuman muncul di wajah lelaki tua itu. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ningki, dia berbalik dan pergi. Paman, aku ingin menjadi sekuat kamu di masa depan. Lindungi kakek. Gadis kecil di pelukan lelaki tua itu tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan meletakkan dagunya di bahu lelaki tua itu. Dia menatap kosong ke arah Ningki dengan matanya yang besar. Ningki tertegun sejenak, lalu dia mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian tersenyum dan menarik kepalanya. Saat dia berjalan ke lembah panjang umur, tatapan Ningki tertuju pada petak bunga di lembah. Itu dipenuhi dengan bunga dan tanaman eksotis. Aku ingin tahu apakah benih pohon ilahi kekosongan ungu ada di dalamnya.